Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi teman-teman bersama channel bengastari ya ciri-ciri burung mureh batu bahorok asli ya teman-teman ya cara mengetahui ciri-ciri burung mureh batu bahorok asli ya mureh batu medan bahorok ya teman-teman bisa melihat dari kakinya ya kakinya ini terlihat sangat hitam ya nah kakinya hitam ya teman-teman dan kepalanya papa dadanya coklat tua badannya berbodi besar ya terlihat dadanya ya dadanya bulunya coklatnya coklat tua ya teman-teman dan kepalanya dilihat sangat papa sekali dan ekornya berdaun lebar ya kalau mureh batu bahorok itu ada yang ekor panjang ada yang ekor pendek gitu ya teman-teman nah inilah ciri-ciri bentuk burung mureh batu bahorok asli ya bentuknya kayak gini ini ekornya panjang ya ini ekornya sekitar 21 cm setengah hampir 22 cm ya teman-teman nah ini asli real dari hutan ya teman-teman nah ini asli real dari hutan ya ini rencana insya Allah kalau saya punya rezeki insya Allah mau saya ternakin ya gitu ya cara mengetahui ciri-ciri burung mureh batu bahorok itu sangat gampang sekali dan mudah ya teman-teman satu kepalanya papa dua matanya bundar dan besar ya matanya terlihat tajam ya itu dilihat dari depan itu wajahnya terlihat tajam sekali ya terlihat sangat kereng sekali ya mureh batu bahorok ya dan bulu bulu hitamnya itu hitam pekat ya dan kalau kena sinar matahari atau kena sinar lampu itu bisa mengkilat kayak kebiruan gitu ya nah ini kalau motif ekornya itu ada yang ekor ngeveh ada yang ekor ngeveh ini ekornya berdaun lebar ya teman-teman nah dan kakinya setahu saya mureh batu bahorok itu berkaki hitam dan kakinya sangat gede-gede sekali nah ini kakinya ya saya perlihatkan kepada teman-teman ini kakinya hitam ya nah ini nah kayak gitu dan kepalanya itu papa ya teman-teman ini dilihat dari depan terlihat sangat papa dan lehernya itu terlihat besar juga ya lehernya itu terlihat besar ya nah ini saya perlihatkan dari samping kayak gini ya tuh lehernya kepalanya ya kan terlihat kepalanya terlihat papa sekali ya teman-teman tuh ya matanya terlihat besar ini kakinya hitam ya teman-teman tuh ini kakinya hitam ini asli ori dari hutan ya ini sudah rawatan sudah lama ya sudah tua ini mureh batu bahoroknya ini sudah tua ya ini kakinya terlihat sudah apa itu bersisik ya teman-teman tuh ini sudah tua ini rawatan sudah lama ini rencana insya Allah kalau ada rezeki insya Allah mau saya ternakin ya kayak gitu oke teman-teman semoga video ini bermanfaat menambah ilmu-ilmu para sahabat-sahabat yang khususnya bagi pemula kalau teman-teman pengen mengetahui ciri-ciri burung mureh batu bahorok itu caranya sangat gampang sekali ya pokoknya teman-teman itu bisa melihat dari kakinya juga bisa melihat dari bodinya badannya juga bisa ya kalau yang gak bisa dibohongin itu rata-rata itu kakinya teman-teman ya kakinya itu berwarna hitam ya semu-semu kehitaman gitu ya dan kepalanya bapak dan bodinya besar ya mureh batu bahorok itu rata-rata berbodi besar ya setahu saya kayak gitu ya dan kakinya hitam dan bulu dipaha bulu dipaha burung itu sama ya sama seperti bulu dadanya jadi coklat-coklat kuning gitu ya kayak gini ya nah ini terlihat kakinya sangat besar ya kakinya kokoh bodinya besar dan panjang tuh kepalanya terlihat bapak sekali ya kepalanya ya teman-teman dan saya ingatkan kepada teman-teman semua burung mureh batu itu bagus semua ya karena burung mureh batu itu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ciptaannya maha kuasa ya kita harus merawat burung dengan burung kita dengan sepenuh hati ya kayak gitu kalau teman-teman pengen mengetahui ciri-ciri burung mureh batu bahorok itu ciri-cirinya sangat gampang dan mudah ya nah ini terlihat kayak gini ya berbodi besar kepala papak berkaki hitam dadanya coklatnya coklat tua ya kalau motif ekor itu ada yang ngeveh ada yang ngeveh gitu ya dan setahu saya rata-rata ekornya berdaun lebar dan berbodi besar gitu ya nah beginilah bentuk ciri-ciri burung mureh batu bahorok ya kepalanya terlihat sendiri ya sangat papak dan kakinya hitam ya teman-teman nah ini pas tuh terlihat sendiri matanya terlihat besar hitamnya mengkilat ya kan hitamnya pekat kalau kena sinar matahari bisa mengkilat kebiruan ya kayak kebiruan kayak gitu ya kayak gini bentuknya ini asli yang dari hutan ya teman-teman nah ini asli yang dari hutan ini mureh batu bahoroknya nah ini saya perlihatkan kepada teman-teman ya kan nah tuh ya kan tuh terlihat dari depan kepalanya ya terlihat sendiri sangat papak ya beginilah bentuk ciri-ciri burung mureh batu bahorok asli gitu ya dan saya ingatkan kepada teman-teman ya semua burung mureh batu itu bagus semua ya karena burung mureh batu itu ciptaan yang maha kuasa ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ya kita harus merawat burung kita dengan sepenuh hati ya misalkan teman-teman mempunyai burung burungnya kurang gacor itu teman-teman bisa merawat pelan-pelan ya harus sabar gitu saya ini harus sabar ya kita harus sabar gitu ya tuh ya terlihat bulunya hitamnya pekat ya teman-teman ekornya berdaun lebar ya kan nah ini kakinya terlihat sendiri ya teman-teman tuh kakinya hitam kepalanya papa dadanya peratua ya kan bodinya sangat besar ya nah ini asli hutan ini yang asli dari hutan real ori dari hutan ya kayak gini gitu ya ini sudah rawatan lama teman-teman burung mureh batunya ini sudah sudah rawatan sudah lama ini kakinya terlihat sendiri kakinya terlihat sudah bersisik ya nah ini hitam ya kepalanya ya kan nah beginilah bentuk burung mureh batu berorok ya dan saya ingatkan ke masa teman-teman semua burung mureh batu itu bagus semua ya teman-teman karena burung mureh batu itu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala gitu ya kita harus merawat dengan sepenuh hati air minumnya diganti pagi dan sore kotorannya dibersihkan pagi dan sore air minumnya diganti pagi dan sore dijemur pagi di embun pagi diumbar satu minggu dua kali ya biar burungnya itu biar sehat dan dimasterin di krodong gitu ya kalau penjemuran burung mureh batu itu bisa dua jam atau satu jam setengah atau satu jam ya karena burung mureh batu kan berbulu hitam jadi usahakan kalau penjemuran burung mureh batu itu jangan terlalu lama-lama gitu ya teman-teman nah ini lagi makan jangkrik saya kasih jangkrik ini ya ini saya kasih jangkrik nah ini saya kasih jangkrik ini saya kasih jangkrik banyak ini teman-teman biar burungnya cepat gacor ya nah ini lagi makan jangkrik ya burung mureh batu bahoroknya ya bodinya terlihat sendiri ya sangat panjang bodinya berbodi panjang berbodi besar ekornya panjang berdaun lebar kakinya hitam kepalanya papak dadanya coklatnya coklat tua paruhnya terlihat besar juga ya tuh paruhnya terlihat besar matanya juga terlihat besar bundar ya nah ini beginilah ciri-ciri burung mureh batu bahorok asli gitu ya dan saya ingatkan kepada teman-teman semuanya ya tetap merawat burungnya dengan sepenuh hati dan sabar dan tawakal ya pokoknya semua burung mureh batu itu bagus semua semua burung mureh batu itu faktor semua ya pokoknya perawatan itu nomor satu gitu ya dimasterin kayak gitu ya nah inilah bentuk burung mureh batu bahorok asli ya ini teman-teman oke teman-teman semoga video ini bermanfaat menambah ilmu-ilmu para sahabat-sahabat kecomannya yang khususnya bagi pemula ya misalkan teman-teman pengen mengetahui ya kepalanya papak burung mureh batu bahorok kakinya hitam dadanya coklat tua berbodi besar ekornya berdaun lebar nah ini ekornya ya ini terlihat ekornya ya oke teman-teman semoga video ini bermanfaat menambah ilmu-ilmu para sahabat-sahabat kecomannya yang khususnya bagi pemula pecinta burung mureh batu ya nah pokoknya teman-teman kalau mempunyai burung mureh batu harus dirawat dengan sepenuh hati gitu ya oke wassalam channel bunga lestari oke 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 then kek Terima kasih.